Wirsa mantan sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali melalui kuasa hukum melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kebares Krim Mabes Polri. Marzuki Ali turut melaporkan empat elit Partai Demokrat yang menudingnya terlibat gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Kelima elit Partai Demokrat dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Meski tidak merinci nama-nama kelima kader yang dilaporkan kuasa hukum Marzuki Ali, Rustian Syah menyebut empat diantaranya merupakan pengurus Partai Demokrat, sementara satu orang merupakan kader non-pengurus. Namun dipastikan satu orang yang dilaporkan adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pelaporan merupakan buntut dari pemecatan yang dilakukan oleh Partai Demokrat terhadap Marzuki Ali pada tanggal 26 Februari. Beliau dituduh melakukan upaya kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat. Sampai detik ini pihak-pihak yang menuduh belum bisa membuktikan di mana kapan Pak Marzuki bertemu dengan siapa ingin melakukan kudeta. Pak Marzuki sebagai pribadi yang baik pada tanggal 2 sudah menyampaikan kepada pihak-pihak itu untuk tidak sembarang menuduh. Jelek-jelek begitu Pak Marzuki katanya, jelek maksudnya sebagai anggota biasa, mungkin ya dipandang sebagai anggota biasa. Tapi kan beliau adalah mantan Ketua DPR. Beliau mantan Sekjen Demokrat. Tidak elok kan, tidak elok kita menyampaikan. Jadi yang saya bisa sampaikan, yang bisa saya sampaikan, lima orang. Salah satu yang akan kita laporkan, AHY. Sampai jumpa di video selanjutnya.